Intro Apa kabar pemirsa UGTV dimanapun Anda berada senang sekali Saya Mona Lisa dapat kembali menyapa pemirsa tentunya di talk show Semangat Pagi UGTV Selamat pagi Guten Morgen, Good Morning pemirsa seperti biasa Di setiap pagi kita akan membahas tema yang berbeda dari pagi sebelumnya Dan dengan arah sumber yang berbeda pula Nah pemirsa pada pagi hari ini kita membahas tema yang menarik Kalau menurut saya untuk pemirsa yang mungkin sedang mempersiapkan perkawinannya Ini kita membahas mengenai tema kepuasan perkawinan Kunci membangun hubungan yang harmonis Nah tentunya pada saat kita mempunyai niat untuk keperkawinan Kita pastinya ingin perkawinan yang memiliki hubungan harmonis Untuk itu kita sudah menghadirkan satu narasumber kita di studio kita Ada Dr. Kuroizin Kartikarini SPSI MSI Selamat pagi Mbak Selamat pagi Selamat pagi Tadi gimana Mbak proses ke studio kita pada pagi hari ini Lancar Alhamdulillah Lancar ya Alhamdulillah Walaupun new normal sudah mulai beraktifitas kembali ya Mbak Gimana Mbak ada perubahan nggak dengan sebelumnya? Perubahannya banyak Dari mulai perjalanan saya harus memperhatikan banyak hal ya Dari mulai masker, kemudian harus mempersiapkan hand sanitizer, protokol kesehatan Dan dimana-mana kan selalu dicek suhu ya Jadi udah pasti beda Masih standar ya suhunya ya pagi ini Pekerjaan juga lebih banyak sebenarnya work from home Cuman balik lagi kayak gini kan tetap harus datang Tentunya sebelumnya kita mungkin agak ngepelekan yang namanya cuci tangan Kayak gitu Mbak ya Selama mungkin di rumah aja nih kayak yang punya dapat ilmunya itu Ya itu tadi ya Mbak ya mengenai protokol kesehatan pentingnya Nah kalau Mbak sendiri menambah mungkin pola makan atau aktivitas olahraga Mbak untuk tetap fit di kondisi neonormal ini mungkin ada trik-trik lain Mbak? Kalau saya kalau untuk makanan sih seperti biasa ya Makan cuman memang mungkin jadinya lebih banyak kita makan makanan di rumah ya Dibandingkan dengan beli sebelumnya kan seneng ya pergi makan di luar gitu tiap weekend Tapi kalau sekarang jadi lebih banyak di rumah karena harus mengkondisikan keluarga Gimana caranya supaya lebih seneng untuk di rumah Kayak gitu Nah kalau untuk olahraga sendiri sebenarnya saya itu yang males olahraga Sebelumnya atau tetap masih males saat itu? Masih males terakhir olahraga itu maksudnya ikut klub olahraga itu kuliah Tapi bela diri ya gitu Wah bela diri juga Jadi olahraga saya biasanya bela diri taekwondo saya ikutan gitu Tapi kalau udah lama sekarang Kalau sekarang mungkin lebih saya pakai tummy trimmer itu ya Jadi yang mudah Tapi tetap ya Mbak ya itu memang olahraga itu memang pada saat kondisi gini memang penting dan sebelumnya juga sangat penting Iya cuman untuk menjaga kondisi tubuh sih tapi saya tetap males Gimana Mbak untuk aktivitas dosen sudah berjalan seperti biasa? Untuk sekarang sudah Untuk sekarang sudah hanya saja memang Kalau dosen sekarang sudah full online ya Cuman terkadang kalau kayak pembimbingan Ada mahasiswa yang gak mau online gitu maunya ketemu Jadi ketika sekarang sudah mulai normal kan sudah mulai masuk ke kampus sudah boleh gitu Jadi bimbingan yaudah ya gak bisa dari kemarin Karena mereka kesulitan Saya kan pakai google classroom Mereka kesulitan untuk pakai itu gitu Jadi yaudah ketemu di kampus Di kampus pun sudah diperlakukan ya Mbak ya Sudah memang waktunya ya Tetap menjalankan protokol kesehatan Standarnya ya Mbak ya Ya pagi hari ini Mbak saya sedikit menarik ini ya Mungkin pemirsa di rumah juga sedang merencanakan suatu perkawinan ya Mbak ya Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini Kepuasan perkawinan Kunci membangun hubungan yang harmonis Betul Mengapa mengangkat tema ini Mbak? Pertama karena memang penelitian saya berkaitan dengan perkawinannya gitu Dan dari saya masuk psikologi Saya itu tertarik Selalu tertarik dengan hubungan dua orang gitu kan Hubungan lawan jenis Terus saya juga melihat perkawinan orang tua saya gitu ya Itu sampai tua sampai sekarang itu tetap harmonis Kayak gitu Dan itu membuat saya menarik Karena kan otomatis nanti saya akan menikah Kayak gitu Dan saya melihat Kalau dulu waktu SMA Itu pasti omongannya Gak jauh-jauh dari pacaran Kuliah juga Kayak begitu Cuma waktu kuliah saya udah punya pacar Jadi udah ada Udah aja plan untuk ke depan Udah ada plan untuk kesana gitu Jadi memang Saya tertarik sebenarnya di psikologi itu Seperti apa ya Hubungan dua orang tersebut Kemudian bagaimana perkawinan itu bisa harmonis Kan tidak semuanya itu harmonis ya gitu Pada kenyataannya Kalau kita lihat sekarang itu perceraian bukan semakin menurun Tapi justru malah semakin meningkat Nah itu kan kita Saya pribadi gak mau seperti itu Maunya ada apa sih sebenarnya dengan perkawinan Sehingga itu yang saya angkat di penelitian saya Dari saya skripsi sampai S3 Itu pasti berkaitan dengan perkawinan Kayak gitu Karena memang Menarik gitu Karena itu Kita sehari-hari Gitu kan Dan kita inginnya kan Perkawinan itu Langgem Terus Kayak gitu itu keinginan semua orang Saya rasa ya Gitu Jadi bagaimana supaya perkawinan ini Bertahan Sampai misalkan Kake nenek Atau sampai Meninggalkan pinginnya seperti itu Itu diharapkan semua manusia Semua orang lainnya Seperti itu Gitu Sehingga memang Itu menarik Kenapa bisa ada yang gagal Kenapa ada yang bisa berhasil Kayak gitu Jadi ini saya rasa topik yang sangat menarik Dan sebenarnya untuk anak muda pun tetap harus tahu gitu Kenapa? Jadi bisa mempersiapkan Jadi kalo misalnya menikah itu Gak kayak Tiba-tiba kecebur gitu ya Terus tanpa tahu gitu ilmunya gitu kan Kita gak bisa Apa namanya Melakukan sesuatu Kalo gak ada pengetahuan sebelumnya Kayak gitu Jadi kita juga harus tahu sebenarnya Ketika kalo mau menikah Itu apa sih yang harus kita persiapkan gitu kan Terus sama Mungkin memang gak ada pelajarannya ya Kita sekolah gak ada pelajaran mau nikah Tentang perkawinan Iya gak ada Gak ada pelajaran jadi orang tua gitu Itu semua kita Kita dapatkan memang dalam hidup dari pengalaman kita Kayak gitu Tapi Yang perlu dipahami adalah Ya kita tetap harus mempersiapkan kan Nah itu nanti yang akan kita bicarakan Apa sih yang harus kita persiapkan Kayak gitu Ya kalo bicara mempersiapkan Ini dari segi apa persiapannya Mbak? Yang jelas nanti kita akan membicarakan dari segi psikologisnya Gitu jadi Fokusnya di psikologi termasuk kepuasan perkawinan Itu adalah salah satu Aspek psikologis yang banyak diteliti Gitu Yang berkaitan dengan perkawinan ya gitu Jadi kepuasan Kenapa sih ke orang bisa puas Nanti kita akan bicara tentang itu Gitu Terus apa saja sih yang bisa membuat orang puas Dan bedanya apa? Kepuasan yang dirasakan oleh laki-laki Dengan kepuasan yang dirasakan oleh perempuan Pastinya berbeda Berbeda Karena laki-laki punya pemikirannya sendiri Perempuan juga punya pemikirannya sendiri Dan yang dirasakan pun itu berbeda Nah disinilah Apa? Uniknya gitu ya perkawinan adalah menggabungkan Dua hal yang berbeda itu Bagaimana supaya nanti bisa hidup bersama Bisa saling Apa namanya? Menjalani kehidupan bersama Kalau kita berpikir perkawinan itu selalu senang Tentu tidak gitu Perkawinan pasti kan naik turun ya Ada saatnya senang Ada saatnya timbul masalah Nah itu yang harus dipahami Bahwa kalau dalam menjalin suatu hubungan Itu nggak bisa kita hanya bersenang-senang saja Sebenarnya dengan teman pun sama ya Kayak dengan teman kan pasti ada saatnya Kalau anda berteman dengan seseorang Kan pasti ada saatnya berantem Ya kan? Sama teman Pasti ada salah paham Tiba-tiba ada masalah Kayak gitu Nah tapi bagaimana? Supaya kita memperbaiki hal itu kan? Kita memaafkan teman kita yang salah Kemudian kita menjalin lagi hubungan baik dengan dia Kayak gitu Sama dengan pasangan pun harus seperti itu Apalagi dengan pasangan ya Jadi harus banyak menerima Harus banyak memaafkan Nah itu yang nanti akan kita bahas Ya seru ini Mbak Mbak kalau tadi Mbak Bicara mengenai persiapan ya Mbak maksud Nah banyak kan ini di sekitar saya juga Misalnya kalau ditanya Mau nikah ya gitu Gimana persiapannya? Alhamdulillah gedung udah di DP Kayak gitu ya misalnya Atau catering udah gitu ya Nah ini kalau kita sangkutkan dengan psikologinya sendiri Persiapan yang seperti apa ini Mbak? Oke jadi kalau ditanya gitu kan Mungkin kalau orang kalau ditanya tentang perkawinan Anda sudah siap belum untuk menikah kan tadi ya Mbak? Seperti itu Oh udah siap gedungnya Oh udah siap Apa namanya udah ke KUA udah surat-surat Kayak gitu Itu lebih kepada administrasi Lebih kepada Mungkin ada juga mungkin orang tua Yang kalau misalnya ada calon menantu datang gitu kan Atau mungkin kalau yang punya anak laki-laki gitu kan Mau menikah pasti akan ditanya Emang kamu sudah punya harta apa? Sudah punya apa? Gajinya berapa? Kayak gitu kan Jadi kesannya perkawinan itu berkaitan sama masalah harta Udah punya rumah dulu Ya materi Jadi sudah punya rumah belum? Sudah punya apa aja gitu kan? Nanti anak orang mau dikasih makan apa? Kayak gitu kan Padahal itu yang kesekian Yang paling penting yang pertama adalah Adanya persiapan secara mental Nah ketika ditanya Kalau orang yang mau menikah Seharusnya ditanya apakah sudah siap secara mental Untuk mengarungi kehidupan perkawinan Yang tidak selamanya itu menyenangkan Tapi ada saatnya timbul masalah Apakah sudah siap untuk mengarungi kehidupan perkawinan Dan ini dalam jangka waktu yang tidak sebentar kan? Yang lama gitu Apakah sudah siap atau belum secara mental? Jadi kita ngomongin mentalnya secara psikologisnya Sudah siap belum? Nah ketika ngomongin mental Pasti kan ada yang mungkin Kalau mbak ditanya kira-kira Misalnya mau menikah Terus sudah siap belum secara mental Untuk mengarungi kehidupan perkawinan yang panjang ya? Kita tidak mikir cuma setahun dua tahun Karena hal ini kadang dispele orang Kalau masalah mental Ya saya mempunyai keputusan untuk menikah Pastinya mental saya sudah siap Gitu kan dengan gayanya Tapi mereka belum memahami secara mendalam Mental yang seperti apa sih yang dimaksud gitu ya Gitu ya mbak ya maksudnya Iya betul Jadi apa namanya Tapi ada juga yang ditanya Mungkin bingung ya Ragu ya Sudah siap belum ya Gitu Jadi ketika Ada beberapa yang ketika sudah mau masuk perkawinan Itu justru malah ragu kan Benar Nanti saya bisa gak ya? Nanti saya ini gak ya? Nanti gimana ya pernikahan saya? Gitu Jadi bisa aja itu Jadi ragu Nah ini tiap orang memang beda-beda Ada yang kayak mbak misalnya ditanya langsung Oh saya udah siap Kan udah Udah misalnya udah pacaran lama Sudah kena lama Sudah komitmen Kayak gitu sudah berkomitmen Jadi pasti saya siap Tapi ada yang Di tengah jalan itu ngeragu gitu kan Banyak mungkin kalau di TV-TV kan Ada yang udah tunangan Tinggal mau berapa hari lagi nih Cancel Iya cancel Banyak yang sudah siap nih tanggalnya Udah cuma tinggal menghitung hari Eh Gak jadi Kayak gitu kan Nanti akan lanjut lebih dalam lagi Mengenai tema kita Tentang kepuasan perkawinan Iya Nah pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Semangat Pagi UGTV Kami akan kembali setelah jeda bariwara berikut ini Pemirsa masih bersama saya Mona Lisa dan juga Nara sumber kita ada Dr. Kuroisin Kartikarini SPSI MSI Ya Mbak tadi kita sudah sekilas membahas mengenai tema kita Kepuasan perkawinan Kunci membangun hubungan yang harmonis Nah ini pemirsa yang sedang menyiapkan perkawinan Sekarang kita lanjutkan lagi nih Mengenai persiapan yang tadi kita maksud Kalau persiapan yang sering kali orang jawab Kalau ditanya persiapan yang itu tadi ya Mbak ya Gendung segala macem Sebenarnya persiapan mental ini sendiri Mbak Gimana kita bisa tahu sebatas mana kita sudah siap gitu Oke yang paling penting nih ya Paling penting dari persiapan mental itu hal yang sederhana aja Adalah mengenal dan memahami pasangan gitu Mungkin kalau orang yang sudah pacaran lama gitu kan Harapannya langsung menikah karena sudah mengenal atau memahami Tapi sebenarnya ketika kita membicarakan tentang perkawinan Itu gak masalah mau pacaran dulu atau tidak Karena yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai pasangan Itu berusaha untuk mengenali dan memahami pasangan kita gitu kan Karena yang paling penting adalah kita mau gak untuk memahami dia gitu Jadi gak cuman kita menerima tapi kita juga mau memberi Kayak gitu jadi kita gak cuman memahami diri sendiri saja Oh saya maunya ini maunya ini Pasangan kita maunya apa Kayak gitu jadi harus ada saling pengertian Kemudian harus mengenal memahami Jadi dia suka apa dia gak suka apa kayak gitu Karena dalam suatu hubungan itu penting Kayak gitu Seperti apa emosinya juga harus kita paham Betul Karena banyak yang mungkin ketika pacaran itu ya sudah Kayak begitu Maksudnya tidak mau berusaha untuk saling terbuka misalkan Misalnya banyak hal-hal yang ditutupi dari pasangan Terus juga gak ada rasa saling percaya Kayak gitu Jadi ketika kita mau Kenapa sih kita perlu mengenal atau memahami pasangan gitu kan Ya harus ada untuk mengenal dan memahami kan harus ada saling percaya Kalau kita percaya kita terbuka Jadi semua masalah yang dimiliki itu pasangan itu tahu gitu Atau kita tahu pasangan itu lagi masalah apa Kayak gitu misalnya Kalau Mbak Mona nih Lagi tahu nih lagi berantem gitu kan Berantemnya kenapa sih gitu Oh ternyata pasangan saya itu gak suka Kalau misalnya hal-hal pribadinya diutik Kenapa ada apa Kan pasti kayak gitu kan Kenapa Apa yang misalnya membuat dia gak suka Apa yang membuat dia suka Kayak gitu Oh kalau misalnya pasangan Mbak Mona misalnya Oh Mbak Mona itu senangnya diperhatikan Senangnya dikasih kejutan Kayak gitu kan Pasti akan seperti itu terus Dan kalau bisa Itu jangan cuman ketika pacaran Tapi juga ketika menikah Itu juga harus terus dibangun Jadi nanti kita akan berkaitan Akan membicarakan tentang komunikasi pun penting Gitu Jadi bagaimana pasangan itu saling bisa Apa namanya Berkomunikasi yang baik Berkomunikasi itu berkaitan dengan keterbukaan Jadi bagaimana kita mau membuka diri dengan pasangan Supaya pasangan mengenal kita Kemudian juga bagaimana pasangan bisa terbuka sama kita Gitu Supaya kita lebih mengenal pasangan Gitu kan Kalau misalnya kita membicarakan tentang Pernikahan Gitu Itu Apa namanya Pasti Kita gak cuman membicarakan tentang diri kita Atau sama pasangan Kita membicarakan keluarga juga Gitu Kita juga harus mengenal Gitu Untuk mengenal pasangan Gak cuman pasangannya aja Gitu Gitu Itu kalau perkawinan Makanya kalau Gak terlalu penting tuh Maksudnya Kenal pacaran atau enggak Yang penting ketika Perkawinan Ketika menikah Kita berusaha Mengenali sama Memahami pasangan Dan yang paling penting adalah Ketika sudah memahami Mau menerima pasangan apa adanya gak Nah Jadi harus bisa Ketika sudah paham Ya kita harus bisa saling menerima Pasangan itu apa adanya Gitu Masalah itu kalau Gak mau menerima Dan kita juga gak bisa Cuman maunya melihat Kelebihannya dia aja Gak mau melihat kekurangan Nah Jadi kita harus melihat Menerima kesemuanya Mau itu Kelebihan Kekurangan Ya itu kita harus Terima pasangan kita Kayak gitu Kita bicara mengenai Perkenalan tadi Mbak ya Sejelas Nah kalau perkenalan ini Kan tidak menjamin Pada saat kita Pacaran lama atau tidak Ya Karena sudah banyak Yang mengalami hal itu Pacaran lama Tapi pupus Iya Nah Mbak kalau misalnya Ada Kekhawatiran Dari salah satu Pasangan ini Misalnya Oke pada saat pacaran Lancar semua yang Mbak Yang Yang kata Mbak tadi Bisa menyesuaikan Yang ini suka dikasih Kejutan segala macem Nanti Ada kekhawatiran Dari salah satu pasangan Ih pas kawin nanti Dia bisa berubah nanti Ke Saya gitu Bisa atau gimana gitu Itu hal wajar ya Mbak Hal yang wajar Sangat wajar Jadi gini Kalau kita membicarakan Dengan perkawinan Kalau Bedanya ya Pacaran sama perkawinan Kalau perkawinan itu Kita membicarakan Tentang bagaimana Ikatan ini Suami istri itu Di Apa namanya Diakuinkan Secara agama Secara hukum Gitu kan Secara sosial Sehingga nanti Akan bisa hidup bersama kan Hidup di satu Ruah Apa Rumah yang sama Di satu atap yang sama Nah Ketika pacaran Kita kan Berpisah ya Gitu Tapi beda ketika hidup bersama Mungkin aja kan Ada kebiasaan-kebiasaan Dia yang Nggak kita suka Kayak gitu Misalnya yang satu Sukanya kebersihan nih Yang perempuan Nah Suaminya ternyata nggak Gitu Kalau naruh Apa namanya Baju benda Nah suka sembarangan Akhirnya itu akan membuat apa Membuat yang Istrinya Jadi marah-marah kan Ini gimana sih Harus beres Oke gitu Iya Nah Perkawinan itu Membutuhkan penyesuaian Gitu Makanya tadi Nggak ada masalah Dia mau pacaran atau enggak Karena yang penting adalah Bagaimana Ketika Sudah menikah Sudah tinggal di rumah yang sama Pasangan ini Mau saling Berusaha Untuk mengenali Memahami Dan menerima Kelebihan Atau kekurangan pasangannya masing-masing Jadi Kalau di perkawinan itu Ada penyesuaian Gitu Nah Penyesuaian inilah biasanya Ada yang Penyesuaiannya Mungkin Butuh Satu tahun Ada yang mungkin Butuhnya lebih lama Gitu Tapi yang penting adalah Bagaimana pasangan itu Mau berusaha Sama-sama berusaha Untuk Menerima Baik kelebihan Ataupun kekurangan itu Gitu Jadi kalau misalnya Yang istrinya tahu Oh Saya orangnya sukanya bersih Suami saya gak suka bersih Nah Berarti kan ini saling melengkapi Sebenernya Gitu Jadi Oh yaudah berarti Yaudah nanti dikasih tahu aja Gitu Tapi kalau misalnya itu sudah jadi habitnya Ya itu harus kita terima Ya mungkin disitulah Anda Jadi pasangannya Gitu kan Untuk melengkapi Untuk melengkapi Jadi Atau mungkin bisa juga bicara Dari hati ke hati Balik lagi Betul Yang paling penting memang komunikasi Mungkin Kita Bicaranya ya Saling Oh saya ini sukanya hal yang Bersih seperti ini Gitu Kalau Kamu sukanya apa Gitu Bisa juga kan Kita berbicara Tentang apa yang kita rasakan Apa yang kita pikirkan Nah itulah Pentingnya Komunikasi keterbukaan Dengan pasangan Jadi pasangan itu tahu Yang Dan Jangan menganggap bahwa Misalnya sudah Sudah yang sudah menikah lama saja Jangan menganggap bahwa Oh Kan pasangan saya sudah kenal saya lama Berarti tahu dong Saya maunya apa Nah Gak ada orang yang bisa baca Pikiran kita Gitu Yang tahu pikiran kita Ya kita sendiri Jadi otomatis Itu harus dibicarakan Jadi kalau misalnya Terutama perempuan ya Perempuan kalau udah marah Atau misalnya ditanya Kalau udah marah Maunya apa Terserah Atau diem Atau terserah Kayak gitu kan Sedangkan laki-laki Dia tahu itu Gitu laki-laki Taunya Apa sih kenapa gak ngomong aja Gitu kan Dia juga bukan paranormal Ya dia juga bukan paranormal Jadi Ada hal-hal yang memang Ketika kita menikah Itu banyak yang harus disesuaikan Dan itu bisa di Komunikasi Komunikasi itu pentingnya ya Mbak Iya betul Nah Kemudian Ketika menikah juga Kita harus tahu Tujuan Menikah itu apa sih Gitu Kalau misalnya ditanya Mbak Mona Kalau menikah tujuannya apa Ya tujuannya Kalau misalnya saya Islam Saya menjalankan Sariah Betul Sariah Betul Banyak yang Apa namanya Kalau misalnya Muslim ya pasti Kita ada kan ya di Islam Menyempurnakan Ibadah Gitu kan Jadi kalau misalnya menikah itu pasti Sempurna lah Apalagi kalau laki-laki ya Menikah itu disempurnakan Kayak gitu Nah di Islam pun Itu kita sering dengar Kalau ngomongin perkawinan kan Selamat ya Semoga sakinah mawadah warah Apa sih artinya Gitu kan Ngomongin sakinah mawadah warah warah Apa sih artinya Artinya kan Semoga bahagia Semoga perkawinannya itu penuh kasih sayang Kayak gitu kan Jadi kalau sekarang Itu orang menikah pasti tujuannya mau bahagia bersama kan Gitu Jadi Karena mau bahagia bersama Gitu Nah bagaimana nih supaya kita bisa bahagia bersama-sama Nah itulah yang kita akan bahas tentang kepuasan perkawinan Gitu Jadi bahagia dengan kepuasan ini Terkadang menjadi istilah yang sering Di Apa Disamakan Kayak gitu Nah saya disini lebih fokusnya nanti kepada Kepuasan Gitu Ya karena memang Orang tujuan menikah ya pasti maunya Apa Membangun keluarga yang bahagia Penuh kasih sayang Kan Maunya kalau udah menikah Home sweet home kan ya Gitu Jadi pulang ke rumah Ya Ya Ada keluarga yang menyambut kita Kayak gitu Nah bagaimana nih Membentuk itu Untuk membentuk itu Maka butuh kepuasan Kepuasan perkawinan yang kita akan bahasin itu Kepuasan yang dari segi apanya Ya kalau kepuasan kalau kita membicarakan tentang kepuasan Misalkan itu berarti membicarakan tentang perasaan Perasaan subjektif yang dimiliki oleh pasangan ya Oleh kita gitu ya terhadap perkawinan itu sendiri Gitu Jadi perasaan kalau namanya puas Berarti kan perasaannya harus yang positif Gitu kan Jadi ada perasaan positif Perasaan senang Dengan kehidupan perkawinan kita Makanya kenapa Itu Bisa menjadi kunci yang harmonis Karena kita kalau dalam suatu perkawinan Suatu hubungan Itu kita gak senang Dengan hubungan kita Ya sudah Biasanya langsung akhirnya apa Masuk ke Ya cerai Terus saya gak senang nih Saya gak suka Ada disini Gitu Saya mau Saya mau keluar dari hubungan ini Kayak gitu Akhirnya makanya Bercerai Makanya terjadi perceraian Ya banyak terjadi perceraian Ya karena banyaknya pasangan Yang merasakan tidak puas Terhadap perkawinannya Jadi gak senang ada di hubungan itu Gitu Nah makanya kenapa Kepuasan perkawinan itu sangat penting Bagi pasangan Gitu Karena kalau kita gak puas Itu bisa Jadinya nanti Bercerai Atau Akhirnya Banyak konflik Kayak gitu Atau ada yang paling parahnya ya Kalau gak puas Itu bisa jadi kekerasan dalam rumah tangga Kayak gitu Memunculkan kekerasan dalam rumah tangga Kayak gitu Nah itu yang mungkin Mungkin disini memang Harus Kita garis bawahi Bahwa untuk Supaya perkawinan Kan kita tadi udah bilang Perkawinan maunya langgem Gitu Maka untuk supaya langgem Dan harmonis itu butuh Pasangan itu harus puas dulu Puas Gitu Harus senang dulu Di hubungan itu Kalau gak senang Lagi mana mau dilanjutin Jadi Intinya Gampangnya Mudahnya adalah Kita senang Berada dalam hubungan itu Iya Nanti kita juga akan bahas mengenai Ciri-ciri kepuasan yang dimaksud Dan juga Cara untuk kita bisa mencapai kepuasan itu sendiri Dari pasangan kita Dan juga diri kita sendiri Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Tetap di Semangat Pagi UGTV Pemirsa kita masih membahas mengenai tema kita Kepuasan perkawinan Kunci membangun hubungan yang harmonis Kalau di segmen pertama dan juga segmen kedua tadi Kita sudah membahas mengenai kepuasan perkawinan Dan juga persiapan-persiapan perkawinan Tentunya kita masih dengan arah sumber kita yang sama Ada Dr. Kuroizin Kartikarini SPSI MSI Mbak ini kita melanjutkan tadi mengenai poin-poin kepuasan perkawinan Kan gini Mbak untuk kepuasan sendiri Antara kita wanita dan juga pria itu pasti berbeda Mbak Nah itu bisa dijelaskan Jadi wanita dan pria itu memang dua hal yang berbeda Sehingga dua manusia yang berbeda ya Sehingga pikirannya, perasaannya, apa yang dirasakan Dan apa yang penting untuk dirinya pun akan berbeda Gitu, termasuk dalam bagaimana dia merasakan puas atau senang di dalam hubungan Kalau bagi laki-laki itu biasanya senang nih di dalam hubungan Karena apa? Karena dihargai Dihargai oleh pasangan Gitu, jadi kalau laki-laki itu senangnya dihargai Jadi Mbak Mona nanti punya suami harus bisa menghargai suaminya Bukan dihargai duit ya Tapi dihargai bahwa suami itu kepala rumah tangga Suami itu pemimpin Jadi kalau misalnya dia bilang apa Misalnya kita nurut gitu didengarkan Kayak gitu Jadi itu pertama tentang dihargai Kayak gitu ya Jadi senang dihargai Kemudian juga maunya itu komit dengan hubungan tersebut Gitu, dan juga senang kesetiaan juga Itu pada laki-laki Beda dengan pada perempuan Kalau pada perempuan itu lebih kepada perasaan ya Perasaan pingin diperhatikan Gitu, jadi kalau laki-laki pasti punya istri Jangan ketika pacaran aja memperhatikan Begitu udah nikah nggak diperhatiin Oh apa sih kayak gitu Jadi harus memperhatikan Jadi karena semua istri itu senang diperhatikan Jadi kalau misalnya lagi sedih Misalnya istrinya banyak ngomong nih Terus tiba-tiba suami pulang Dia diem aja Nah itu maunya ditanya Ya kan Kenapa? Kok diem aja? Ada masalah apa? Gitu, pasti senang banget tuh kan Jadi ditanya Diperhatikan Itu kan kayak diperhatikan ya Kemudian nanti dia akan curhat Banyak cerita Jadi kalau suami pulang ke rumah Terus istrinya cerita panjang Itu jangan, ah udah nanti aja capek Itu pasti untuk istri itu yang Wah, langsung down Kok suami saya nggak memperhatikan saya Tapi kalau misalnya Iya nih tadi gini Iya terus kenapa? Terus apa? Kayak gitu Istri tidak perlu solusi Nah kalau suami terkadang berfikirnya Kalau cerita Pasti maunya solusi kan? Gitu Oh ini nanti harus begini Ini begini Kalau istri nggak kayak gitu Istri maunya didengerin aja udah cukup Kayak gitu Nggak usah dikomentarin juga Nggak apa-apa gitu Apalagi kalau komentarnya Itu yang nggak sesuai gitu Jadi maksudnya lebih menjatuhkan gitu Jadi apa namanya Lagi cerita apa Lagi cerita nih Ini tadi diginiin sama orang Malah ngebelain orang yang itu Nah itu pasti Istrinya kesel banget tuh Gitu Jadi oh iya Kenapa bisa begitu? Kayak gitu Jadi lebih maunya diperhatikan Dan juga komunikasi Sebenarnya kalau komunikasi Baik laki-laki maupun perempuan itu pun pentingnya Gitu Tapi pada perempuan itu komunikasi itu maksudnya adalah Dia senangnya kan bicara kalau perempuan Gitu beda sama laki-laki Jadi kalau perempuan ada masalah apapun pasti maunya ngomong Maunya cerita gitu Jadi jangan sampai bapak-bapak nih atau para suami nih Jangan sampai istrinya malah cerita di luar apalagi cerita di medsos Nah ini yang jadi masalah Jadi ceritanya kalau ada masalah sama suami Bukan cerita di sama suami Tapi ceritanya di medsos Nah ini yang harusnya nggak begitu gitu Jadi kalau istri ini pasti senangnya di Di apa diperhatikan dan sering ngobrol Jadi perhatikan supaya dia senang Supaya dia puas dengan hubungannya ya Kita harus suami itu harus jadi teman bicara yang baik untuk istri Kayak gitu Itu kira-kira Dari curhat di media sosial Atau dengan pria lain Nah kalau Tuh 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 Ini menarik ya kalau bicara mengenai Jangan sampai nanti curhatnya ke pria lain Atau sebaliknya ya Nah ini kalau tadi kita sudah bicara mengenai kepuasan Poin-poin kepuasan perkawinan Nah kalau untuk sebaliknya Itu kalau faktor-faktor terjadinya Umumnya kan faktor-faktor terjadinya suatu perceraian itu Karena banyak hal ya Banyak hal yang mempengaruhi Biasanya Hal apa saja? Ya kalau kita melihat data ya Data yang banyak dari Di Departemen Agawa Kalau kita lihat tuh alasannya yang pertama pasti Ada yang Gak cocok Bilangnya gak cocok gitu ya Bahasanya gak cocok Bahasanya gak cocok Karena komunikasi tadi Iya Karena mungkin ya memang namanya pasangan Semua pasangan Pasti merasakan perbedaan Ada perbedaan ada kesamaan Gitu Jadi bagaimana pasangan itu tadi bisa saling menerima Kelebihan dan kekurangan pasangan Nah ini biasanya gak mau gitu Maunya Ya udah gak mau Maunya yang mau cari yang lain Kayak gitu pemikirannya gitu Atau memang Memang sudah ada yang lain kayak gitu ya Jadinya Bilangnya gak cocok gitu Berbeda Atau ada yang memang masalah ekonomi Kayak gitu Jadi karena tidak merasa tidak di Apa namanya Tidak dicukupkan kebutuhannya Itu ada Gitu Yang perempuan Apalagi kalau misalnya perempuan Wanita sekarang itu sudah bekerja Terus lebih tinggi dari Laki-laki gajinya Terus ya udah gitu Buat apa saya Kalau misalnya suaminya gak bisa memenuhi kebutuhan dia Misalnya secara emosi Gak bisa bikin dia nyaman Akhirnya Timbul pemikiran untuk bisa Bisa Atau memang ya itu Ada baik yang perempuan atau laki-laki Memang ada Idaman lain gitu ya Kayak gitu Ya kalau kita Apa namanya Meliriki idaman lain Sebenarnya Antara Idaman lain seorang laki-laki Ke wanita lain Dan juga sebaliknya perempuan Ke pria lain Itu apa sih penyebabnya Ya jadi Ya itu tadi Kalau misalkan Ini pasti Karena gak puas ya Dengan hubungannya Gitu Gak puas dengan hubungannya Tidak ada Jadi kayak Kalau kita puas Itu kita kalau Maunya kan Dekat gitu ya Atau bahkan ada yang Dia itu menikah Tapi gak pernah komunikasi Sama pasangan Itu ada Nah kalau sudah menikah Gak mau komunikasi sama pasangan Itu bagaimana Gitu Jadi padahal Dalam pernikahan Yang paling penting kan komunikasi Terbuka Jadi kalau istri itu juga Walaupun misalnya suaminya Misalnya suami saya orang teknik gitu kan Orang teknik itu Kalau disuruh ngomongin masalahnya Dia akan merasa Percuma lah Kamu ngomongin Saya ngomongin masalah saya Karena kan teknisi banget Saya bilang Saya gak perlu Masalah itu Saya perlunya Kalau yang berhubungan dengan orang lain Apa Oh tadi nih Tadi ketemu sama dia Hal-hal yang sederhana Kayak gitu Jadi saya gak perlu tahu Tugas apa Kerjaan dia sebanyak apa Tapi pasti kan ada ketika dia Apa namanya Bertemu orang kantor Pasti ada kejadian-kejadian Yang mungkin Nah itu yang Saya mau Diceritakan Jadi saya itu Merasa bahwa Oh iya pasangan saya terbuka ya Sama saya Kayak gitu Dan itu Laki-laki Kalau bisa terbuka sama istrinya Pasti akan lebih puas Gitu Akan Karena apa Oh dia bisa menceritakan Segala sesuatunya Yang perempuan juga sama Ketika kita bisa membicarakan Saling bisa membicarakan masalah kita Saling bisa Apa namanya Terbuka gitu Ya pasti Kita gak butuh Orang lain Gitu Ya cukup pasangan kita aja Kayak gitu Kalaupun ada masalah sama pasangan kita Kita bisa Berbicara dengan pasangan kita Dan dalam perkawinan Perkawinan yang bahagia Itu bukan perkawinan yang tanpa konflik Tapi perkawinan yang ada konflik pasti Konflik itu pasti terjadi Gak mungkin Iya Pasti gak mungkin Gak terjadi Tapi Bagaimana pasangan itu bisa Apa namanya Mengatasi konflik tersebut Misalnya dengan komunikasi Kalau misalnya sudah ada perbedaan Karena tiap orang pasti berubah ya Walaupun sudah menikah Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi Karena kan setiap orang itu pasti Mengalami banyak hal Kayak gitu Jadi jangan Kadang kalau udah menikah tuh Ih Kenapa ya Kok dia berbeda ya Gak kaya dulu gitu Tiap orang pasti berubah gitu Nah tinggal kitanya mau menerima Atau tidak dengan perubahan itu Jadi kita harus terus berusaha mengenal Kita harus terus berusaha memahami Kayak gitu Dan menciptakan suasana bagaimana kita maunya Betul Dan itu dengan komunikasi Dengan komunikasi salah satunya Nah Jadi saling terbuka Kayak gitu Ya kalau komunikasinya gak baik Ya itu tadi Akan timbul Apa namanya Perempuan atau pria hidangan lainnya Iya Selain dari Itu Penyebab Atau faktornya Apakah Kan banyak juga ya Pak ya di sekitaran kita Dari segi Mertuanya lah Yang jadi Ah Mertua kayak gini Jadi Cerewet sama si menantu Jadi Cek cok terus Akhirnya bubar Atau mungkin dari segi Maaf ya Mbak ya Mungkin dari Keturunan bisa jadi faktor Perceraian ini Oke yang pertama saya bahas yang keturunan dulu ya Ya Jadi kalau kita tadi kan udah ngomongin Tujuan orang menikah Tujuan orang menikah Individu menikah itu biasanya karena Mau Bahagia bersama pasangan Iya Nah Tapi ada lagi tujuan yang lain Yaitu memiliki keturunan Jadi orang Kenapa pada mau menikah Karena pengen punya keturunan Gitu Jadi memang itu ada salah satu tujuan itu Nah Ini yang harus dibicarakan oleh pasangan Kayak gitu Apabila tidak memiliki keturunan Ini seperti apa Apakah pasangan mau tetap menerima Atau bagaimana Kayak gitu Karena memang Ketika menikah itu Pasti akan jadi Permasalahan yang sangat penting Karena itu Salah satu tujuan orang menikah Itu ada yang tentang keturunan Reproduksi Gitu ya Jadi ketika kita tidak memiliki keturunan Bagaimana Anda bisa membicarakan dengan pasangan Banyak juga kok Kalau misalnya dia bisa Apa Berbicara Dengan baik Banyak juga yang tetap Tetap saja Bersama Gak ada masalah Bersama Betul Misalnya Ada orang yang sampai 10 17 tahun Ya itu tadi Mereka tetap untuk memperkuatkan Betul Karena kan anak itu Itu adalah Dari Allah ya Dari Kita gak Kembalikan lagi Semuanya itu dari Allah Gitu Jadi Tinggal bagaimana Pasangan ini mengatasi hal ini Gitu Yang kedua Berkaitan dengan mertua Yang perlu diingat nih ya Bagi Yang mau menikah Anda itu menikah Tidak hanya dengan pasangan Tapi juga dengan keluarga Gitu Jadi gak cuman sama pasangannya sendiri Terus ah udah gak mau tahu Dengan mertua Gak mau tahu Gak mau tahu Dua keluarga Gak mau tahu dengan Kakak ipar Adik ipar Nah Padahal Mertua itu nanti akan jadi Misalnya Ibu Ibu Anda Bapak Anda Gitu kan Adik kakak Itu akan jadi kakak dan adik Anda Gitu Jadi gak bisa kita gak Mau memahami Atau gak mau memahami Tentang mereka juga Gitu Nah ini yang memang harus dibicarakan Cuman memang Ini kan berbeda ya Keluarga Kita gak bisa Begitu menikah Kita maunya sama gitu Keluarga Dari pasangan Itu harus sama Kayak keluarga kita Gak bisa Karena pasti Berbeda Nah itu yang harus kita Kenali Kita harus terima Jadi kita harus mengenali Ini orang mertua Kita sukanya apa ya Ini Apa Keluarga ini Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang disukai Apa yang tidak disukai Jadi intinya Kepuasan perkawinan itu Semua proses Proses bagaimana Supaya kita itu Senang dan nyaman Dalam hubungan itu Dan itu Semuanya pasti ada Masuk kesitu Baik dari pasangan Keluarga pasangan Bisa juga teman-teman pasangan Iya Kayak gitu Jadi semuanya harus Masuk dan kita harus Mengenal Saling mengenal Saling memahami Kayak gitu Dan itu semua Bisa dengan komunikasi Kuncinya Pada dasarnya Ya kita Menganggap orang tua Dia ya orang tua Kita juga Untuk Ini sering Sering sekali Di sekitar kita ya Yang mendengar kayak gitu Oh cek cok Karena orang tua Atau segala macem Dan mungkin juga Yang harus dipahami Adalah Mertua itu Yang membesarkan Pasangan kita Gitu Jadi Mau mertuanya Seperti apapun Kita harus Belajar Berusaha untuk Menerima Karena pasangan kita Bisa Jadi Apa Kita suka Itu kan Didikan dari orang tua Kayak gitu Jadi itu yang Itu yang harus Kita Menerima Dan biasanya Kalau yang agak susah Kalau mertua Perempuan Kalau menantunya laki-laki Biasanya lebih Lebih mudah ya Nah biasanya yang cek cok banyak Itu dengan Perempuan Nah nanti kalau Misalnya Sebagai perempuan Ketika Ya kita harus tahu bahwa Namanya ibu Pasti ingin yang terbaik Buat anak gitu Jadi kalau misalnya nanti Ada mertua Kita merasanya cerewet gitu Ini harus begini Begini Ya kita harus terima Oh seperti itu Di ibunya gitu Tapi nanti kita bicarakan Sama Pasangan Tadi ini seperti ini Bukan menjelekan Tapi kita mencari solusi Bagaimana supaya Saya juga bisa diterima Di keluarga dia Gitu kan Kemudian saya juga bisa Melakukan apa sih Yang diinginkan oleh keluarga Nah yang tahu Itu kan suami Itu yang tahu Mertua kan suami Kayak gitu Jadi kita harus Jadi kalau Gini mbak Kalau tadi kita sudah membahas Mengenai kepuasan Pernikahan Dan juga lain sebagainya Nah kalau untuk Tipsnya sendiri mbak Mungkin ada trik-trik Untuk bisa menciptakan Kepuasan perkawinan ini Nah sekaligus Nanti setelah trik Kita ada kesimpulan Sekilas untuk Akhir segmen kita Ya Yang pertama Tipsnya adalah Jangan berhenti Untuk berusaha Memahami pasangan Gitu ya Yang kedua Adalah Menjalin komunikasi yang baik Harus terbuka Sama pasangan Kemudian Berbicara Kalau ada apa-apa Ya dibicarakan Jangan Diam aja Kayak gitu Dan kalau misalnya ada konflik Ya harus dibicarakan Cari tahu Gitu Kalaupun misalnya Gak bisa berbicara sekarang Ya bisa nanti Dibicarakannya Ketika kita Misalnya marah nih Nah bisa aja Nanti Anda Mendiamkan dulu Jadi emosinya Supaya stabil dulu Setelah itu Baru bicara sama pasangan Gitu Salah satunya Bisa seperti itu Yang paling mudah Dengan itu Iya Jadi kesimpulan untuk Ya Jadi kesimpulannya Untuk supaya Apa Kita Bisa Puas dalam perkawinan Itu Yang paling penting adalah Kepuasan itu kan Perasaan Jadi yang paling penting Adalah Supaya kita senang Itu kita harus menjalin komunikasi yang baik Dengan pasangan Supaya terjalin kedekatan Kedekatan Tidak hanya secara fisik Tapi juga secara emosi Dengan pasangan Kemudian Konflik Itu bisa diatasi semuanya Dengan komunikasi itu Jadi harus saling terbuka Apa yang dirasakan Apa yang Kita pikirkan Itu harus diketahui Oleh pasangan Iya Sehingga nanti Bisa menjadi Pasangan yang Mudah-mudahan Sakinah Mawadah dan Warahman Untuk semua pemirsa Yang mungkin sedang Merencanakan pernikahan ya Tadi yang Sakinah Mawadah dan juga Warahman Dan terima kasih banyak Mbak atas ilmunya Atas edukasinya Untuk semua pemirsa Dan juga kita Yang ada di sini Sekali lagi terima kasih Terima kasih Selamat pagi UGTV Terima kasih 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 Terima kasih